Sering kali ini dianggap sebelah mata oleh pendengar musik. Tapi pada sejatinya, bas merupakan alat yang sangat penting dalam instrumen musik. Setiap orang pasti lebih nikmat mendengarkan musik yang ada basnya. Betul tidak, siapa sangka bas memiliki berbagai macam teknik yang lumayan rumit untuk dipelajari. Berikut ini adalah beberapa teknik bermain bas yang bisa digunakan. Pertama, Alternate Picking. Ini adalah teknik dasar di mana pemain memetik senar bas dengan dua jari, biasanya telunjuk dan jari tengah secara bergantian. Kedua, Picking Style. Teknik ini menggunakan alat bernama pick, yang menghasilkan suara yang lebih tajam karena gesekan antara pick dan senar. Ketiga, Slap. Teknik ini melibatkan, menamparkan, senar bas dengan jempol atau telapak tangan, menghasilkan suara yang mirip dengan perkusi. Kempak, Tapping. Teknik ini dilakukan dengan menekan senar pada fret bas dengan ujung jari, serupa dengan teknik yang digunakan pada gitar. Kelima, Popping. Ini adalah teknik di mana senar ditarik dan dilepaskan kembali sehingga beradu dengan fret, seringkali digabungkan dengan teknik Slap. Kenam, String Bending. Teknik ini mirip dengan bending pada gitar, di mana senar ditekan pada headstock bas saat dipetik untuk menghasilkan bunyi dengung. Ketujuh, Harmonic. Ini adalah teknik yang lebih rumit, membutuhkan presisi untuk menghasilkan suara harmonis yang indah dari bas.